Bagi seorang narsistik, disanjung, dipuja-puja, diapresiasi, itu adalah sebuah hal yang sangat mereka dambakan, karena itu mengisi superioritasnya mereka. Tetapi masalahnya adalah kita banyak menemui seorang narsistik yang sebenarnya nggak punya apa-apa. Artinya, mereka tidak punya karya, mereka tidak punya prestasi, mereka tidak punya apapun yang bisa dibanggakan dari mereka. Tetapi, mereka tetap ingin diistimewakan dan dianggap spesial. Bagi seorang narsistik, sudah hak mereka untuk mendapatkan keagungan. Nah, ketika mereka sebenarnya tidak punya karya, ataupun tidak punya apapun yang bisa dibanggakan, maka selain merendahkan orang lain, mereka juga menggunakan cara dengan membesar-besarkan diri mereka, ataupun meninggikan diri mereka, supaya orang-orang memandang mereka tinggi. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk meninggikan diri mereka, walaupun itu tidak membuat mereka menjadi lebih tinggi, hanya terlihat lebih tinggi. Hari ini, kita akan bahas sedikit tentang trik apa saja yang biasa dipakai oleh seorang narsistik untuk meninggikan diri mereka, supaya mereka terlihat tinggi. Dengan itu, mereka bisa mendapatkan pemujaan yang mana begitu mereka impi-impikan. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dulu dari yang paling umum. Yang pertama, itu adalah dengan cara membual. Kalau ini mungkin teman-teman bisa dapat gambaran lah ya, membual itu kan artinya membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja, supaya terlihat megah. Nah, seorang narsistik kita tahu, mereka itu kan tidak ada batasan dalam berbohong. Bagi mereka, mereka bebas menciptakan kebohongan apa saja, dan ingat, mereka sangat pintar berbohong. Jadi, ketika mereka membual, membesar-besarkan apa yang mereka punya, mereka bisa melakukan itu dengan sangat hebat. Nah, gini nih teman-teman, kita tahu seorang narsistik itu, dia dari pengalamannya dia, biasanya dia semakin lama akan semakin pintar. Dia tahu kalau misalnya dia membual terus-menerus, orang cenderung tidak akan percaya lagi kepada dia. Jadi, dia harus cari taktik di mana dia itu sebenarnya sedang membual, tetapi tidak ketahuan secara terang-terangan. Salah satu cara seorang narsistik untuk membual secara tidak terang-terangan, itu ketika, misalnya ya, dia itu menyelipkan sebuah fakta yang kelihatannya kecil ketika dia katakan, tetapi itu bisa bikin impresi kepada orang yang mendengarkan. Yang mana fakta itu sebenarnya bohong. Misal, ya, ketika kamu lagi bicara tentang olahraga lah dengan seorang narsistik, kamu lagi berdiskusi tentang olahraga dengan seorang narsistik, dia tiba-tiba menyelipkan sebuah fakta yang kelihatannya kecil, tetapi itu bisa bikin dia terlihat hebat. Misalnya, dia bilang bahwa, oh iya, dulu sewaktu saya jadi atlet, saya tuh juga menemukan loh kondisi-kondisi seperti itu. Dia seolah-olah, ya, tidak meninggikan dirinya dia. Ketika orang-orang mendengarkan itu, orang-orang berpikir bahwa, wah, dia hebat ya, ternyata dia itu mantan atlet. Padahal, fakta bahwa dia itu adalah mantan atlet, itu adalah sebuah kebohongan. Hal lain, misalnya, ketika dia mau meninggikan pasangannya yang sekarang, misalnya, dengan mengatakan bahwa, oh iya, pasangan saya, dulu, waktu ikut kontes kecantikan, dikantikan, memang dia disupport oleh perusahaan ayahnya dia. Dengan mengatakan hal tersebut, dia terhindar dari pemikiran korbannya, bahwa dia sedang meninggikan diri dia. Padahal, sekali lagi, fakta yang dia katakan tersebut, sebenarnya adalah sebuah kebohongan. Dia melakukan itu untuk meninggikan dirinya dia. Nah, selain itu, teman-teman, ketika seorang narasistik itu tahu, bahwa orang-orang mengagumi dia akan satu hal, misalnya, dia memang pintar memasak, misalnya, dia bisa saja berpura-pura merendahkan diri dia, karena dia tahu orang akan meninggikan dia pada saat itu. Misalnya, kalau dia memang pintar masak, dia akan mengatakan bahwa, wah, nanti di event yang akan datang, siapa ya kira-kira yang akan memasak? Nggak ada nih orang yang bisa diadalkan. Dia tahu orang-orang akan mengatakan kepada dia bahwa, kan ada kamu, kamulah andalan kami. Nah, dengan cara berpura-pura, merendahkan diri dia tersebut, dia tahu dia akan mendapatkan pujian dari orang lain, dan itu akan meninggikan dia secara tidak langsung. Yang kedua, ya, seperti yang kita bilang tadi, soal berbohong. Ketika seorang narasistik itu berbohong, dia itu nggak punya batasan, guys. Dia udah belajar dari dahulu kala sampai sekarang. Dan karena dia melakukan itu, seperti dia bernafas, seorang narasistik itu sangat pintar berbohong. Jadi, ketika seorang narasistik itu berbohong, dia bisa menciptakan banyak kebohongan untuk mensupport kebohongannya dia. Dan bayangkan, teman-teman, ketika kamu misalnya berada di dalam sebuah dunia fantasi, di mana kamu tidak ada batasan di dalam situ, kamu bisa menciptakan begitu banyak fakta untuk membuat diri kamu terlihat hebat. Dan seorang narasistik sangat memanfaatkan hal tersebut. Seorang narasistik akan berbohong tentang apa saja selama itu bisa meninggikan diri dia. Berbohong soal akademik, bahwa dia itu lulusan ini, lulusan itu, menciptakan karya ini, dan karya itu. Berbohong tentang uang, karena dia tahu, bagi seorang narasistik, banyaknya uang itu melambangkan harga dirinya mereka. Saya tidak segan-segan berbohong untuk mengatakan berapapun banyaknya uang mereka, selama itu bisa meninggikan harga dirinya mereka. Seperti mengatakan bahwa, oh kemarin aku menghabiskan segini, 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 untuk hanya melakukan ini dan ini. Selain itu, mereka juga bisa berbohong tentang seksualitas. Ketika mengatakan bahwa, banyak orang yang menginginkan mereka, tentang berapa banyak mereka misalnya sudah berganti-ganti pasangan, tentang berapa banyak orang yang mencintai mereka. Bagi seorang narasistik, semakin tinggi dia bisa berbohong akan kondisinya dia, semakin tinggilah harga diri mereka. Yang ketiga, ini adalah soal triangulasi ketika misalnya kalian menjalin hubungan dengan seorang narasistik. Jadi seorang narasistik itu suka meninggikan diri dia, ketika dia menjalin hubungan dengan seseorang melalui triangulasi. Contohnya tuh gini nih, teman-teman. Seorang narasistik itu, dia suka misalnya ketika dia menjalin hubungan dengan beberapa orang, dia kemudian akan meninggalkan orang tersebut tanpa kejelasan. Artinya dia mungkin menebarkan persona, memberi harapan, atau menjajakilah. Tetapi kemudian, dia meninggalkan orang itu begitu saja, tergantung. Tetapi dia bercerita bahwa dia tuh seolah-olah jadi korban. Nah kemudian, ketika dia menjalin hubungan dengan pasangan resminya, dia akan mengatakan kepada pasangan resminya tersebut bahwa, eh kamu lihat loh, banyak loh yang menginginkan aku, banyak loh yang mencari-cari aku. Padahal sebenarnya, mereka-mereka yang mencari-cari dia itu, ya itu kan sebenarnya karena mereka tuh dulu tuh diberi harapan, dan mereka tuh ingin kepastian lah. Ibarannya begitu. Sebenarnya mungkin saja mereka gak benar-benar menginginkan sinasistik. Mereka itu hanya ingin kepastian. Tetapi sinasistik secara licik, memutar balingkan fakta, dengan menunjukkan hal-hal tertentu saja, yang menunjukkan bahwa dia itu seolah-olah jadi rebutan. Jadi dia tuh seperti membuat sebuah kompetisi semu, di mana seolah-olah dia itu adalah seseorang yang diinginkan oleh begitu banyak orang. Padahal sebenarnya yang terjadi, mereka-mereka tersebut itu tidak benar-benar menginginkan dia, tetapi mungkin mencari dia karena mereka menginginkan kejelasan, atau mungkin ketika mereka misalnya digantuk oleh sinasistik pada keadaan tertentu. Tetapi datanya itu biasa dimanipulasi mereka, seolah-olah mereka itu adalah yang paling dicari-cari, atau diperiburkan oleh banyak orang. Padahal dibalik itu, sebenarnya itu semua hanyalah manipulasi. Dan ini membuat sinasistik bisa seolah-olah meninggikan diri dia, bahwa dia itu adalah seseorang yang hebat. Dan kalau korbannya tidak tahu, korbannya akan merasa bahwa itu benar-benar adalah sebuah kenyataan. Yang keempat, seorang nasistik itu bisa secara licik meninggikan diri dia dengan cara dia sengaja mengelilingi diri dia dengan orang-orang yang kualitasnya itu di bawah dia. Artinya, dia mengelilingi diri dia dengan orang-orang yang kurang sukses. Dia sengaja menciptakan kumpulan tersebut supaya dia itu terlihat menonjol di antara orang-orang tersebut. Ini kalau analoginya kita bilang bahwa ikan besar di sebuah kolam yang kecil. Jadi sebenarnya, ya dia tidak berprestasi-berprestasi banget. Tetapi dia sengaja, dia mencari orang-orang yang dalam tera kutip ya, kualitasnya rendah, orang-orang yang secara apapun lah. Itu lebih rendah daripada dia. Dia kumpulkan supaya berada di sekeliling dia. Sehingga ketika orang lain melihat, dia mendapatkan pujian bahwa dia adalah yang paling di antara orang-orang tersebut. Padahal kumpulan tersebut, dia juga yang menciptakan. Nah, yang nomor lima, teman-teman, kebalikan dari yang tadi, seorang narsistik bisa juga mendingikan diri dia dengan cara menempel dengan orang-orang yang sukses. Ini mungkin kalian juga udah tahu. Seorang narsistik itu suka sekali menempel dengan orang-orang yang berpengaruh. Ya, orang-orang yang punya power. Walaupun dia mungkin tidak terlalu suka akan orang-orang tersebut, bagi dia itu tidak masalah. Selama orang-orang tersebut menjadikan dia terlihat sukses seperti mereka. Kalian sudah pasti sering melihat hal seperti ini, di mana seorang narsistik itu bergaul dengan orang-orang tertentu, tetapi di belakang dia menjelek-jelekan orang tersebut. Artinya, sebenarnya dia nggak suka dengan orang-orang tersebut, tetapi untuk kepentingan supaya dia terlihat sukses, maka dia memaksakan diri dia untuk menjilat orang-orang tersebut untuk tujuannya dia. Yang keenam, seperti yang kita bilang tadi, bagi seorang narsistik, terlihat kaya atau sukses itu lebih penting daripada dia benar-benar sukses atau kaya. Dan salah satu cara yang banyak dipakai oleh seorang narsistik itu adalah menggunakan barang-barang lahal. Itu salah satu cara dia untuk meninggikan dirinya dia. Kita tahu dari pengalaman, banyak seorang narsistik itu sebenarnya punya masalah yang banyak dalam hal keuangan. Banyak narsistik itu sebenarnya miskin dan meninggalkan hutang di mana-mana. Dan hutang-hutang mereka itu banyak sekali yang mereka pergunakan untuk membeli barang-barang mewah supaya mereka terlihat hebat di depan banyak orang. Dan seorang narsistik tidak segan-segan melakukan hal tersebut karena sekali lagi bagi mereka, terlihat kaya itu lebih penting daripada dia benar-benar kaya atau tidak. Jadi mereka tidak keberatan untuk terlihat kaya walaupun di belakangnya mereka itu terlilit hutang yang sangat besar. Dan yang terakhir, teman-teman tahu nggak bagaimana cara seorang narsistik itu untuk meninggikan diri dia? Kadangkala kalian melihat seorang narsistik yang kalau dia bicara akan sesuatu, dia itu menggunakan kata-kata yang panjang, menggunakan istilah-istilah yang ribut supaya dia itu terlihat pintar. Padahal sebenarnya, kalau orang yang mengerti apa yang dia katakan, mungkin orang itu akan bingung. Kenapa? Karena apa yang dikatakan si narsistik dalam kalimat-kalimat panjangnya dia tersebut sebenarnya adalah sesuatu yang tidak nyambung ataupun salah. Tetapi mungkin banyak orang yang tidak mau mempersoalkan itu atas dasar kesopanan. Bagi si narsistik, dia akan menggunakan banyak kata supaya dia bisa terlihat hebat dan pintar, walaupun dia mungkin saja tidak mengerti akan kata-kata tersebut. Tetapi bagi seorang narsistik, tidak penting apakah itu benar atau salah, tidak penting efeknya itu kepada orang lain selama dia bisa terlihat pintar dan hebat. Sebagai penutup, teman-teman, seperti kita bahas tadi, seorang narsistik itu berani mengambil resiko yang besar hanya supaya dia bisa meninggikan diri dia dan terlihat sukses. Problemnya adalah resiko yang dia ambil tersebut itu banyak yang kemudian justru menyusahkan korbannya dia. Banyak kejadian di mana seorang narsistik itu terlilit hutang yang sangat besar hanya untuk memenuhi image-nya dia. Tetapi yang menanggung hutang-hutangnya itu justru pasangannya dia atau suplainya dia. Itu salah satu hal tragis yang banyak terjadi pada seorang korban narsistik abuse. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.